Jama'ah, Jama'ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Jama'ah masih di Islamitindah. Dan hari ini kita sedang membahas tema wanita dan kesabaran, Masya Allah. Memang korelasinya tuh luar biasa nih antara wanita dan kesabaran. Karena wanita itu identik dengan sabar, bener gak umat? Laki-laki juga. Laki-laki juga. Tapi katanya, ada privilege buat seorang wanita kalau sabar. Katanya bisa masuk ke surga melalui pintu mana saja, Masya Allah. Surga itu dijanjikan oleh Allah SWT buat wanita yang sangat-sangat sabar. Karena mudah masuk ke dalam surga. Itu dia, Masya Allah. Sangat mudah. Tadi, tiga syaratnya tadi. Betul. Ini tema hari ini membahagiakan semua para wanita yang ada semua Jama'ah Islam itu yang lagi nonton nih. Ustazah, apa nih? Bertanya lagi nih. Ketika wanita menjadi single parent, atau mohon maaf janda, belum menikah, bahkan menjadi pemimpin di tempat kerja, tidak sedikit orang yang meremehkan, bahkan membicarakan yang tidak baik dan dianggap remeh oleh orang lain. Bagaimana nih? Cara wanita tersebut bisa menghadapi ujian tersebut di pandang sebelah mata. Ini memperjelasannya nih, Mama. Mohon izin, gudu-gudu semua. Jama'ah Islam itu indah, yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini kayaknya episode khusus tentang wanita, wanita-wanita dan kesabaran. Ketika ada wanita yang sendiri, baik itu, mohon izin, janda atau memang single, berada di satu tempat publik, dan kemudian banyak sekali orang yang mengatai-ngatai, atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan tertentu. Bagaimana cara kita menghadapinya supaya kita sabar. Teman-teman, mari kita lihat. Ternyata di zaman Rasulullah SAW, dan juga para orang-orang salih, wanita-wanita salih di zaman dulu, itu juga sendiri loh. Tapi beliau-beliau ini sangat terhormat. Kita lihat, Beliau digelari wanita yang suci. Padahal beliau janda. Janda yang terhormat. Kenapa beliau digelari wanita yang suci? Karena pembawaannya, sikapnya, yang tidak menyebubkan diri dengan perkara-perkara yang tidak gunanya, sehingga membuat orang menaruh respek yang sangat tinggi kepada sitih Khadijah. Kenapa orang-orang respek sangat tinggi? Karena Khadijah, sitih Khadijah, r.a. membawakan dirinya seperti itu. Atau kita lihat, mungkin kalau tadi adalah seorang mohon izin janda, tapi bagaimana dengan wanita yang single? Siti Maryam, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, di surah ke-19, wanita yang terbaik di zamannya, juga digelari dengan wanita yang suci, wanita yang sangat terhormat, wanita yang sendiri lah teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat kisah dari Siti Maryam, dalam perjalanan hidupnya, ada juga yang mengatang-ngatai Siti Maryam. Kita ingat bagaimana kisah Siti Maryam ketika memiliki anak, Nabi Isa AS, pemberian dari Allah SWT tanpa suami, apa kata orang-orang sekitar. Bagaimana mungkin wahai Maryam, kau memiliki seorang anak tanpa suami, dan kalimat-kalimat negatif lainnya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Siti Maryam. Apakah Siti Maryam sabar atau sebaliknya? Apakah Siti Maryam membalas semua ucapan? Tidak, tidak. Yang dilakukan Siti Maryam adalah puasa bicara. Jadi ada kalanya kalau kita mau jadi orang yang sabar atas perkataan orang yang belum tentu benar, apalagi tidak benar, tidak perlu langsung reaktif. Reaktif itu artinya emosi sesaat dikeluarkan. Reaktif itu artinya sakit hati ditulis di sosial media. Tidak berpikir dulu. Seharusnya kita menjadi orang yang berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum menulis. Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu kalimat-kalimat yang betul. Kita lihat bagaimana Siti Maryam, teman-teman sekalian. Siti Maryam puasa bicara. Tahan, sabar, tahan. Apapun perkataan orang, tahan. Ada masanya nanti kita akan berbicara pada saat waktu yang tepat, dengan kalimat yang tepat, suasana hati yang tepat, pemilihan kata-kata yang tepat, dan semuanya akan baik-baik saja. Jadi bagaimana ya caranya kalau kita wanita sendiri, kemudian dikatain itu, dikatain ini, bagaimana caranya bersabar? Orang lain menilai kita tergantung dari kita sendiri, teman-teman sekalian. Bagaimana Islam telah mencontohkan kepada kita untuk kita menjaga diri kita? Kita ingin orang lain hormat pada kita, kan? Maka kita hormati diri kita. Caranya bagaimana? Banyak salah satunya. Pakai baju yang menutup aurat dengan rapi. Dalam surah Al-Ahzab 59, Allah SWT ingatkan, Yudanina alihina minjala bibihina dhalika adana ayufrafna falayyudain Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sebagai wanita yang beriman, sebagai wanita yang mulia dan tidak diganggu. Jadi kalau nggak mau diganggu, pakai pakaian yang menutup aurat dengan rapi. Kalau nggak mau diganggu, nggak mau dikata-katain dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, jaga diri baik-baik. Apa kata Allah SWT? Jangan dekati zina, jangan khalwat berdua-duaan, jangan ikhtilat campur baur, tiada batas. Kalau ingin orang lain hormat pada kita, kita jaga diri kita, kita punya wibawa, kita punya iffah, kita jaga marwah diri kita. Kita boleh berteman dengan siapapun. Orang respek dengan kita, kalau kita respek pada diri kita sendiri dengan mengikuti aturan-aturan dari Allah SWT. Jadilah wanita-wanita yang punya banyak teman, silahkan, namun tahu batas, dia punya marwah, dia punya harga diri, dia punya wibawa, sehingga orang respek pada kita insya Allah. Aduh, Masya Allah. Ini pembelajaran buat kita, terutama sekarang era digital ya, apa-apa, saat lagi emosi, pasti pengennya posting nih, jadi instastory, jadi status WhatsApp gitu. Nah, ternyata kita tuh, harus bisa menahan diri, ini yang susah nih, Masya Allah Umar. Terima kasih. Jangan cepat bereaksi. Nah, itu dia, jangan cepat bereaksi, itu yang susah nih, mudah-mudahan kita bisa belajar terus nih ya. Umar, terima kasih ya penjelasannya. Baik, Jawa, kita lanjutkan pembahasan kita, mengenai sabar dan wanita nih. Saya mau ke Habib Usman nih, Afan Habib. Beb, gini, sekarang nih kan masih ada, dari efek-efek pandemi beberapa tahun lalu gitu ya, ada juga laki-laki yang kehilangan pekerjaan, sehingga terpaksa nih, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, jadi juga punya, apa, kewajiban untuk menjadi tulang punggung. Ini banyak sekali nih, saya juga sering baca di sosial media gitu ya. Gimana nih, Beb, seorang wanita, supaya bisa bersabar, supaya bisa kuat, di bawah tekanan, ketika harus terpaksa menjadi tulang punggung. Apakah memang itu kewajiban di saat suaminya tidak bisa, atau gimana nih Habib? mohon berjelasin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wanita adalah makhluk yang Allah ciptakan begitu indahnya untuk laki-laki. Dan laki-laki juga, Allah ciptakan begitu indahnya untuk wanita. Jadi laki-laki dengan wanita, Allah jadikan sebuah pasangan yang indah, yang luar biasa, dengan kendak dan rintanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah sebuah perjodohan, dan bertemu. Oleh karena itu, wajib bagi laki-laki, seperti bagaimana tadi dikatakan oleh Habib Abdullah, bahwa sanya laki-laki itu harus memuliakan istrinya. Istrinya dijadikan permaisuri. Permaisuri. Permaisuri yang indah, bukan permen. Permaisuri yang indah. Permaisuri yang indah, yang luar biasa, yang dahsyat, menjadikan apa? Menjadikan wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya ketika suaminya tidak ada di rumah. Ketika ada suaminya, kembali lagi. Suaminya memiliki pemimpin tersebut. Dan madrasa telulullah, sebagai madrasa yang pertama bagi anak-anaknya. Dan wanita itu tidak diwajibkan untuk bekerja. Sekali lagi, wanita tidak diwajibkan untuk bekerja. Karena kudratnya wanita adalah di rumah, menjaga dan mendidik anak-anaknya. Untuk membuat anak tersebut mempunyai didikan yang baik, dan mengharapkan berkandang. Terutamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau zaman sekarang, suaminya misalkan sakit, atau suaminya tidak mampu untuk bekerja, terpaksa istrinya bekerja, maka bekerjalah dengan pekerjaan yang baik. Sebagai manusia saya sampaikan tadi, jangan berektilat, jangan dia membuka daripada auratnya, jangan dia memakan daripada makanan yang haram, membawa ke rumahnya, atau menjadikan pekerjaan yang haram, dibawa ke rumahnya. Dan kenapa? Perempuan itu rentan di dalam sebuah kemaksiatan, dan mudah digoda oleh sheltan. Kenapa? Karena perempuan itu lebih dimudahkan gangguannya, ketika haid, ketika dalam halangan. Sehingga wanita tersebut mudah emosional. Karena manusia makhluk visual, makhluk melihat. Yang melihat dengan akal pikirannya, emosional yang keluar. Pakai akal pikiran emosional lagi yang keluar. Akhirnya apa? Emosional yang bertubi-tubi, untuk mengkalimatkan dalam lisannya, ribut, marah, sampai di rumah capek, saya capek, gak bisa, ini itu, wah macem-macem. Akhirnya apa? Akhirnya emosional yang keluar. Kalau dia, mau mendapatkan keberkahan dan rindunya Allah SWT, dia bekerja yang baik, di tempat yang baik. Yang pertama, beristikfar dan selalu, minta ampunan kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah suami saya kerjaan yang layak, sehingga saya bisa berhenti dalam kerjaan tersebut. Sehingga saya bisa menjaga anak saya, dan keluarga saya, untuk mengenalkan, ya ini misalkan, baca Al-Quran, mengajarin dia membaca, atau mengajarkan dia hukum-hukum Allah yang lain, yang fikir yang dasar, atau tauhid yang dasar, atau dia belajar akhlak, lilbanin atau lilbanat yang dasar, untuk mengajarkan anak-anaknya. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, atau suami kami, diberikan rizki yang banyak, yang berkah oleh Allah SWT, akhirnya aku gak bekerja kembali, aku tetap di rumah. Ya Allah, ampunilah aku, aku keluar, aku beristikfar kepadamu, aku minta ampunan kepadamu, ya Allah, dan jadikanlah keluar ini keberkahan. Jadi berdoa, selalu berdoa keluar. Karena apa? Keluarnya wanita, penuh dengan fitnah. Ingat, keluarnya wanita, keluar dari rumah, penuh dengan fitnah. Fitnah ini, fitnah itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebaik-baiknya wanita adalah di rumah, dan sebaik-baiknya laki adalah, khairukum, khairukum limisa'ihim, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Dengan perbuatan baik terhadap istrinya, yang sebagaimana tadi, siapa yang usah aja? Bilma'ruf, dikasih makan, dikasih tempat, diperlakukan dengan baik, dijaga, dihormatin, disayangin, dicintain. Karena perempuan itu perlu dicintain, perlu disayang, perlu dipeluk. Intinya gitu perempuan. Gak perlu yang lain. Kalau bilang, wow, dengan ini, pakai ini, pakai ini, perempuan cuman seperti itu doang. Tapi kalau gak ada duitnya juga pusing. Nah, itu dia. Memang, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya, zaman sekarang. Jujuh-jujuh, saya gak perlu kasih sayang, saya perlu duit. Tapi kalau duitnya banyak, saya gak perlu duit, saya perlu kasih sayang. Itulah wanita. Tapi Masya Allah, kita dilahirkan oleh wanita, dan semoga orang tua kita, ibu-ibu kita, masuk dalam segalanya Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa hisap ya Allah. Karena sebagaimana dia mengandung kita, dia menjaga kita. Amin, Ya Rabbul Alamin. Amin, Ya Rabbul Alamin. Masya Allah. Habib Usman, terima kasih penjelasannya. Nah, kita balik lagi nih. Tadi kan kita masih ingat nih, di segmen sebelumnya, tadi ada kreatif yang masuk nih. Dia curhat, ternyata ini masalah pembulian nih. Biasanya di dalam sirkul perempuan itu, ada yang namanya iri-irian gitu. Kalau misalnya yang ini lebih cantik, yang ini lebih kaya, lebih wah gitu. Ada yang, padahal kalau misalnya ketemu, hai apa kabar gitu. Tapi kalau misalnya di saat di belakang, saling ngomongin. Sampai, Gak semua ya. Cuma kan ini biasa, dibelain. untungnya ada perempuan. Untungnya ada perempuan di sini, Masya Allah. Saya setuju, kenapa dibilang gak semua? Karena berbeda kepala, berbeda isi. Betul. Beda kepala, beda lisa. Betul. Nah, ini sesuai. Namanya perempuan, semua sama perempuan. Sama aja dong gimana. Mungkin dong perempuan jadi laki-laki, perempuan. Ini kita ambil contoh kasus, dari tadi curhatan kreatif kita yang curhat. Katanya dia mengalami, temannya mengalami pembulian gitu ya. Habib Abdullah, izin nih, izin bertanya. Biar gak salah. Karena ternyata gak semuanya nih, kata uzannya. Habib Abdullah ini pakar bulian. Nah, itu dia. Apakah ketika wanita merasa insecure, dia kalau saat dibully, dia tuh harus melawan, atau misalnya sabar aja. Karena kita lagi membahas soal sabar nih, ini mengenai perempuan nih. Mohon penjelasannya. Mohon izin, Bang Miklan. Mohon izin Habib Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wassalam. Bicara masalah bullying. Orang yang bullying. Bullying itu orang dikata-katain di dalam bahasa sekarang. Ataupun orang diomong-omongin yang sesuatu baik yang ada pada dia ataupun maupun yang tidak ada. Akan tetapi, bullying ini kadang jadi sesuatu yang positif buat kita. Karena punya peluang. Ada peluangnya apa? Yang pertama adalah peluangnya yang pertama adalah dapat pahala sabar. Dapat pahala sabar. Yang kedua, peluangnya adalah amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Yang ketiga, peluangnya adalah nahi anil mungkar. Mencegah daripada kemungkaran. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu peluang dapatnya sabar. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Aoki tadi cerita yang sangat luar biasa. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yaitu kisah daripada Sayyidatuna Mariam. Seorang wanita yang sangat luar biasa. Mengandung dalam keadaan tidak memiliki suami. Tapi apa? Tapi subhanallah yang dilahirkan adalah seorang Nabi utusannya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu wa ta'ala fi'ullah. Sehingga apa? Sehingga kalau orang ngelahirin anak tidak punya suami jadi apa? Dia diomongan. Jadi bullying dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikisahkan tadi? Ini nazar tulir Rahmani Aku benadar puasa kata Ustaz Aoki tadi. Puasa tidak mau ngomong sama orang. Dan itu merupakan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidatuna Mariam. Ketika dibully tidak usah banyak omong. Kenapa? Karena akan menyebabkan bullying itu bertambah dan bertambah. Kalau kita nambahin orang yang ngomongin kita yang bully kita maka dia akan lebih senang ditambah-tambah daripada omongan tersebut. Nah yang kedua ada peluang Amar Bilma'ruf ngajak dia untuk kebaikan. Dan juga Amar Bilma'ruf buat diri kita. Karena apa? Karena kadang-kadang bullying jadi motivasi buat kita. Tadinya kita dikatain wah malus loh malus gak semangat elek lambat kalau ngerjain apa-apa itu lambat. Akhirnya kita kepikiran oh iya ya selama ini aku kayaknya diingetin sama teman-temanku agar aku menjadi orang yang lebih responsif yang lebih kuat yang lebih bekerja dengan giat dan lain sebagainya. Ini salah satu peluangnya. Dan juga ada peluang kita untuk nahi anil mungkar. Kita cegah daripada kemungkaran tersebut. Kenapa? Kita gak berharap bullying ini dilakukan juga bagi orang-orang yang memiliki kelemahan dalam spiritnya dalam semangatnya yang mana kalau dibully akan berdampak kepada psikologinya. Ada orang sakit mental ada orang kesusahan akhirnya untuk berpikir malahan dia berobat ke psikologi dan lain sebagainya gara-gara apa? Gara-gara menerima bullying. Nah ini kita gak mau kita cegah hal tersebut dan kita berharap tidak diteruskan. Tidak diteruskan. Apalagi bully yang terjadi kadang-kadang bullying berjamaah. Bukan sholat berjamaah juga ada nih. Bullying berjamaah terhadap satu orang misalnya. Ini gak pantas. Dan saya berharap melalui tayangan yang mulia ini program kita program Islam itu indah agar anak-anak dan siapapun kaum wanita dan lain sebagainya menghentikan daripada proses bullying ataupun adegan bullying dan lain sebagainya. Allah Ta'ala. Betul, Masya Allah. Kita juga tidak membenarkan yang namanya bullying ya. Betul. Baik itu physical abuse ataupun verbal abuse karena itu berbahaya juga kalau misalnya udah ada yang main kasar itu kita juga harus lapor kepada pihak yang berwajib. Harus kita laporin kita kasih tahu siapa yang berwajib yang bertanggung jawab misalnya di Pondo kita kasih tahu kepada mudir ma'an di sekolahan kepada kepala sekolah dan lain sebagainya yang bertugas dan lain sebagainya. Betul, Masya Allah. Dan juga untuk menjaga marwah nama baik. Iya, itu dia yang terpenting. Kadang-kadang Pondoknya nggak salah. Iya. Sekolahannya nggak salah. Tapi ada oknum. Oknum yang ibaratnya tidak melakukan itu dengan baik. Betul, Masya Allah. Terima kasih ya Bila-bila penjelasannya. Baik, jamaah Islamitinda yang diremati Allah. Masya Allah, nih kayaknya udah nggak sabar juga nih jamaah yang ada di rumah pengen nih pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Doang Ustadz. Kami semua Tanya Doang Ustadz. Baik, Masya Allah. Tabaraka Allah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaannya. Tadi kita udah baca melalui sosial media melalui Instagram. Nah sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk yang udah ngirimkan surat kita akan baca nih suratnya. Izin, Uma. Ada di sini, Uma. Izin ya. Ada di sini. Kotak suratnya. Masya Allah. Banyak banget nih. Siapa yang beruntung. Kita ambil yang paling bawah deh. Nah karena pasti yang paling duluan udah lama nungguinnya nih. Izin, Uma. Kita bacakan pertanyaan dari siapa ya yang beruntung hari ini. Dari hamba Allah. Nih boleh dilihat ini suratnya kira-kira tulisan siapa. Ingat gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Makassar 17 September 2022. Wah Habib. Kelihatan. Oh kelihatan. Kira-kira Habib punya ilmu. Bisa kok Habib bisa. Assalamualaikum. Habib, Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya seorang istri. Saya sudah menikah dengan suami selama 5 tahun. Suami saya sering KDRT. Astagfirullahaladzim. Kepada saya kadang kalau ada masalah di kantor dia malah melampiaskan juga ke saya. Dan saya selalu sabar menghadapi suami saya, Ustadz. Ya Allah. Orang tua dan teman-teman saya menyarankan untuk cerai saja. Tapi saya masih yakin kalau suami saya masih bisa berubah. Apakah saya tidak menuruti apakah jika saya tidak menuruti perintah orang tua saya maka akan menjadi anak yang durhaka. Nah ini Masya Allah. Ini mungkin akan dijawab melalui Tauhsia oleh Buma. Silahkan. Tafadol. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah di dalam rumah tangga ada banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada setiap orang. ujiannya apa saja banyak. Di antaranya adalah kekerasan itu ada banyak teman-teman sekalian. Ada kekerasan secara fisik ada kekerasan verbal mungkin tidak pukul tapi kata-katanya Ya Allah melukai, menyakiti, merendahkan, mengolok-olok ada. Ada kekerasan finansial yang tidak dinafkahi ada. Ada kekerasan ketika berhubungan suami istri juga ada. Kekerasan-kekerasan itu biasanya ada dalam rumah tangga. Bagaimana cara kita untuk menghadapinya tentu saja yang namanya rumah tangga pasti yang paling awal adalah para walaamah mengatakan begini teman-teman sekalian perbaiki hubunganmu dengan Allah maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Tentu pertama Allah, 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 Allah itu pertama kali kita mengadukan kesusahan, kesedihan kita pertama kali adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yuha lazina aminu sti'inu besabri wa salah. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita minta tolong ya Rabb. Kita ambil air wudu kita sabar kita sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita minta agar pasangan kita diberikan hidayah diberikan kelemah lembutan kita doa doa penting banget teman-teman sekalian. Al-Furqan 74 doa selalu Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyatina qurta a'ayun wa ju'alna lil mutiqina imama ini doa yang sangat penting tidak boleh kita lupakan doa ini. Kenapa? Karena terkadang pasangan itu bisa menjadi musuh bisa menjadi ujian bagi kita maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pertama Ya Allah jadikanlah pasangan dan anak-anak Ya Allah jadi penyujuk mata penyujuk hati qurta a'ayun Ya Allah Kenapa? Karena kalau rumah kita baik kita punya energi besar untuk kita bisa bermanfaat bagi orang lain di luar sana kalau di rumah kita sudah bermasalah energi kita terkuras habis kita sangat lelah teman-teman sekalian apalagi bermanfaat bagi orang di luar bagaimana mungkin di rumah sendiri saja kita kacau balau oleh karena itu pertama kali kalau hal-hal itu terjadi kepada diri kita back to Allah minta kepada Allah selalu angkat tangannya minta Allah berikan hidayah kepadanya dan berikan hidayah kepada kita juga untuk bisa sabar dalam menghadapinya kemudian berikutnya teman-teman sekalian kalau ternyata hal itu terus berlanjut apa yang harus dilakukan teman-teman memiliki pilihan boleh menceritakan kepada orang yang teman-teman rasa orang tersebut mampu menyelesaikan permasalahan bukan malah memperkeruh keadaan bisa siapa bisa siapa saja kalau ada orang tua yang sekiranya bisa mendamaikan atau memperbaiki keadaan silakan pernah terjadi kepada sedati nefalti mahrud bagaimana beliau pernah bercerita kepada sang ayahnya nabi muhammad s.a.w. bahwa di dalam rumah tangganya ini agak kurang sehingga memerlukan pertolongan memerlukan asisten yang membantu pada akhirnya nabi muhammad memberikan solusi yang baik untuk senantiasa bertahlil bertahmid bertasbih berdikir kepada Allah s.w.t atau kita cari kalau tidak mau orang tua kasihan orang tua sekiranya orang tua nanti akan membuat yang menjadi pusing dan sebagainya kita cari seorang ustad ustadah orang-orang salih orang-orang bijaksana yang bisa mendamaikan kita hal ini pernah terjadi juga kepada salah seorang sahabiah namanya Khaulah bin Tha'labah yang bercerita kepada nabi muhammad s.a.w. perkara rumah tangganya dan rasulullah yang sangat bijaksana ini memberikan nasihat-nasihat berharga untuk Khaulah bin Tha'labah begitu pula dengan kita silakan silakan untuk menceritakan meminta pertolongan dan teman-teman ingat kalau ternyata di dalam rumah tangga terjadi kekerasan yang sangat luar biasa dan itu membahayakan nyawa kita lapor kenapa? kenapa? karena kekerasan itu tidak hanya dilarang oleh agama rosul gak pernah pukul istrinya gak pernah sama sekali dalam perang saja gak pernah termasuk kekerasan itu adalah tindakan pidana jadi kalau bisa sabar sabar atau minta pertolongan pada orang terdekat kalau ternyata sudah sangat membahayakan nyawa kita kita diminta untuk menjaga diri kita sendiri teman-teman sekalian jadi silakan untuk melapor kepada orang-orang yang kiranya bisa membantu kita semoga Allah jaga keluarga kita jangan lupa Al-Furqan 74 insya Allah Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Umar terima kasih penjelasannya Masya Allah menyejukkan hati banget nih tapi selanjutnya ini saya pengen nanya nih sama Habib Usman Habib di dalam rumah itu kita bicara soal misalnya ada yang tinggal masih sama mertuanya gitu ini kadang suka ada nih mertuanya yang suka masih mengintervensi keluarganya gitu sama menantunya terus kegangguin terus gimana ini mertuanya siapa ini jangan salah paham Habib jangan salah paham jadi ada ada jamaah di rumah yang curhat gitu jamaah apa jamaah jamaah dong disini juga jamaah jadi salah paham nih pokoknya bukan mertua saya mertua saya Alhamdulillah Masya Allah baik banget sama saya jadi mungkin nanti akan kita jawab ya setelah yang satu ini ya baik jamaah tetap di Selamat Indah Jamaah Alhamdulillah selamat menikmati